Happy Sunday! Apa saja yang perlu disiapkan untuk mendekorasi ruangan bertema shabby chick? Bagaimana jika mainan anak diterapkan pada konsep bunian? Sudahkah kamu menghias area taman? Simak inspirasinya only on this side. Dalam membangun sebuah tempat tinggal, ada berbagai hal yang dapat menginspirasi desain bangunan serta interiornya. Salah satunya adalah hobi yang unik. Seorang arsitek yang bertempat tinggal di Bandung ini, memilih untuk membangun tempat tinggal untuk keluarga kecilnya atas dasar hobinya dalam mengoleksi mainan sejak kecil. Musik, film, video game, kartun, mainan pada tahun 90-an, masih fresh tergambar di otak lelaki ini dan menjadi inspirasinya hingga kini. Konsep desain rumah ini adalah pajangan mainan sebenarnya. Saya punya banyak mainan, terutama dari tahun 80-90-an yang numpuk banget dari dulu. Mainan itu tersebut yang saya pajang dalam satu rumah, namanya Stoy House. Stoy House ini artinya saya memadukan antara nama anak saya dan nama mainan, dalam bahasa Inggris, socio toy house gitu ya. Nah, idenya adalah bagaimana caranya saya bikin hunian, yang nyambungkan sayang nih mainan yang banyak ini cuma numpuk di gudang. Artinya kita memadukan antara aksetektur dan bangunan untuk jadi satu kesatuan. Saat ingin memasuki tempat tinggalnya, kita akan melihat hal unik yang ada di bagian pintu masuk. Terdapat dua pintu masuk yang dapat digunakan untuk akses menuju ke dalam. Satu pintu berukuran normal dan yang satunya lagi berukuran kecil. Saat unik ya. Pas masuk, ada dua entrance. Main entrance dan side entrance. Pintu utamanya adalah pintu kusen, kayu gitu ya. Tapi ada pintu kecil yang ceritanya itu adalah alat edukasi untuk anak saya. Jadi itu dari pintu utama bisa langsung tembus ke kamar anak saya untuk rumah tikus. Jadi itu berbentuk dari Lego, itu bisa dibuka pintunya dan langsung tembus ke kamar anak saya. Tiba di ruang tamu, akan terlihat sebuah inisial huruf F yang terletak di sisi dinding keramik warna putih. Dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa tempat tinggal ini dimiliki oleh keluarga Firdaus. Di sisi dinding yang berlawanan, terdapat juga sebuah wall mural dengan pilihan warna dasar yang sangat bright. Wall mural yang menggambarkan mainan berjenis Tamiya edisi Death Emperor dan simbol dari kata dan ini, memiliki makna tersendiri bagi seorang aksitek muda satu ini. Masuk ke ruang tamu itu bercipta tentang keluarga. Ampersan yang bentuknya dan itu adalah melambangkan bagaimana kita dari subjek dan subjek jadi satu subjek yang besar. Dari I jadi we gitu. Kebetulan dan itu jadi track Tamiya. Kenapa saya di sini, di rumah itu ada beberapa mural? Karena sebenarnya beberapa mainan yang belum saya punya, saya gambar. Satu Death Emperor, Tamiya, dan Darth Vader. Memiliki anak pertama, bayi laki-laki yang lucu, membuat seorang bapak ini ingin mendidik anaknya dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan mainan. Dan desain kamar seperti inilah yang dirancang untuk sang anak. Meskipun belum seutunya selesai, kamar ini terlihat menarik dengan pemilihan warna yang simpel dan ceria. Beralih ke living room, di mana tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Area yang satu ini didesain sangat nyaman, dengan adanya satu buah sofa besar yang berada di tengah ruangan. Konsep living room-nya itu adalah sepertikan vas kosong. Jadi arsitektur rumah saya itu tidak berhenti sampai saya tempati, enggak gitu ya. Jadi berkembang terus. Jadi saya menyediakan beberapa tempat untuk pajangan yang nantinya akan diisi gitu ya. Saya bikin beberapa rak, beberapa pajangan. Saya bikin satu tembok kosong, besar sekali. Memang ada beberapa minfigur di sana, cuma memang belum penuh. Jadi ada yang bentuknya minfigur, ada yang part-part kecil Lego. Beralih ke lantai dua. Kita akan melewati akses tangga kayu di mana terdapat sesuatu yang sangat menarik. Yaitu sebuah grafik pertumbuhan yang diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Sosio Arcana. Dengan menggambungkan nama anaknya dan mainan favoritnya, sang bapak menamakan Grow Chart yang satu ini. Dengan menggunakan kapur pada penulisan serta penggambaran pada papan tulis kecil, Grow Chart ini terlihat sangat unik. Karena menurut sang pemilik tempat tinggal, rumah ini akan bertumbuh dan akan ada makin banyak cerita seiring berjalannya waktu, maka ia sengaja menyediakan banyak dinding kosong untuk diisi, di mural ataupun di coret-coret. Untuk membuat hunian ini lebih bercerita dan berwarna, sebagai trigger sang pemilik melukis beberapa bagian dinding dengan beberapa figur yang menginspirasi. Hal ini dimaksudkan agar keluarga kecilnya menjadi saksi sejarah perjuangan atas apa yang telah dimiliki. Salah satunya adalah yang tertampang pada chalkboard warna hitam yang ada di ruang kerja. Selain gambar yang tertera, ada juga koleksi mainan Hot Wheels dalam berbagai jenis. Sang pemilik yakin dengan mainan yang ia koleksi dari kecil, dapat menjadi alat edukasi untuk anak-anaknya suatu saat nanti. Akan ada banyak begitu pelajaran hidup dan perjuangan yang akan mereka pelajari ketika mengumpulkan mainan tersebut satu per satu. Di studio tempat saya bekerja, kebetulan saya punya banyak mainan Hot Wheels yang saya koleksi juga dari lama. Kebetulan Hot Wheels-nya adalah koleksi film dari tahun sekitar 70-an. Nah, saya memanfaatkan ada multi-plek bekas, lalu saya bentuk seperti packaging Hot Wheels atau daya case-daya case lainnya. Nah, tetap fungsinya bisa dicara-coret. Jadi ketika saya bosen, ah kemarin temanya lagi semesta nih, interstellar gitu ya. Oh, minggu depan nanti mungkin temanya toy story. Taukah kamu yang dimaksud dengan Spotlight? Tertarik mengaplikasikan tema Shabicik pada hunian? Jangan kemana-mana, only on that. Terima kasih telah menonton!